Perdena Menteri Polandia, Mateus Murawiki, menyatakan mulai berhenti memasok senjata ke Ukraina. Terkini, Polandia lebih memilih aktif mempersenjatai negaranya sendiri dengan senjata yang paling modern. Sebelum ada perselisihan terkait ekspor gandum, Polandia merupakan pendukung Ukraina yang paling setia sejak Rusia menginvasi pada Februari 2022, yakni Polandia merupakan pemasok senjata utama Ukraina. Selain itu, Polandia juga menampung lebih dari 1 juta pengungsi dari Ukraina selama perang berlangsung. Diketahui keputusan pemberhentian bantuan Polandia ke Ukraina menyusul setelah adanya perselisihan impor produk biji-bijian Ukraina yang semakin memanas. Adapun, banjir gandum murah dari Ukraina justru dianggap membahayakan stakeholder lokal di Polandia. Sebelumnya, Polandia, Slovakia, dan Hungaria membatasi ekspor biji-bijian Ukraina pada Jumat 15 September. Adapun, tiga negara tersebut memutuskan melakukan pembatasan setelah Komisi Eksekutif Eropa bertindak untuk tak memperluas larangan impor kelima negara tetangga Ukraina. Kelima negara tersebut ialah Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Sebelumnya, akibat larangan tersebut eksplor tir Ukraina terus mengalami kerugian besar. Lantas Ukraina mengancam akan mengajukan tentutan hukum ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terhadap tiga negara tersebut. Terima kasih telah menonton!